Apa kabar ini sekarang? Pasti, pasti lagi, pasti lagi ngomongin si Sambol lah ini sekarang ceritanya nih ya. Iya ya, enak sekali kalau jadi, enak sekali kalau jadi seorang, ya, kenapa? Iya ya, mau bilang bagaimana juga ya, udah adat istiadat kita orang Indonesia, seperti itu ya. Iya ya. Ini, lagi ngapain aja nih, belakangan ini. Iya. Ini gig. Aha. Aha. Gak ada lagi-lagi itu ceritanya ya. Pengen pulang, gak pengen ke Indonesia sih, cuman takut sekali saya kena suntik. Takut disuntik lah. Eh, serius itu. Aku gak bohong aku. Aku paling nganti aku. Paling takut aku disuntik itu. Serius, aku gak bohong, aku gak bohong, bohong. Aku takut sekali kalau disuntik. Ini juga ya. Ini juga ya. Belum disuntik juga kan. Ya itu dia kan. Bukan. Bukan, bukan. Kalau menurut aku. Kalau menurut aku itu, apa namanya. Ini ya, yang dari yang kita pelajarin aja ya. Ternyata, dari sekitar percobaan sembilan tikus ini ya. Ini kan dicobanya kan di tikus ini. Dari sembilan tikus yang dicoba itu, nomor sembilan itu gak mati gitu. Ya kan. Tikus nomor sembilan gak meninggal. Setelah tikus nomor sembilan tidak meninggal. Ya udah. Termasuk palit lah gitu. Jadi oke, oke. Sekarang vaksinnya udah bisa ditaruh ke manusia gitu. Ya sebenarnya kan belum pernah di testing. Belum pernah di... Sebentar ya. Aku buat ke charger dulu itunya. Aduh. Ribut, ribet, 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 ribet. Ya beginilah kalau... Kalau orang gak siap-siap biasanya dalam hidup itu. Tapi ya itulah dulu kalau ngomongin Corona lah itu kita... Tentang ketakutan kita dengan Corona. Tapi aku ini nih. Gak ada habis-habisnya memang iya. Iya juga. Mau udah ada atur. Ya juga sih. Tapi masalahnya kan sekarang kan... Ya udahlah. Takut-takut mati aja ya. Semua orang bakalan mati nanti suatu hari ya. Iya. Ini pertanyaan bagus ini. Dulu. Apa itu? Apa itu? Terakhir kita ketemu di itu ya. Di... Amersonic ya? Amersonic. Amersonic. Bang Jason... Bang Jason lagi giting di Amersonic. Gak pernah giting. Aku orangnya orang baik-baik. Oh jubillah. Aku udah bilang giting. Gak boleh begitu. Tapi... Tapi... Bang Jason, aku sering... Gua sering liat di Facebook. Kayaknya Bang Jason memang... Apa... Sering aktif di Facebook. Jadi gua demen. Hahaha. Yalah. Ya hidup itu cuma sekali-sekali kan. Jadi kita tuh... Mau gak mau... Kita harus... Kita harus... Apa namanya? Kita harus selalu... Aktif lah di mana-mana gitu ya. Iya. Tanpa terasa. Iya Bang Jason benar. Iya, iya. Apa namanya? Apa yang mau aku bilang tadi? Apa itu? Kalau menurutmu... Zaman keemasan musik... Metal Indonesia itu... Tahun berapa? Apa? 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 Banyak kan? Kalau menurutmu... The golden era lah gitu ya. Zaman terbaik. Iya. Tahun terbaik itu... Untuk Metal Indonesia itu... Ketak tahun berapa kira-kira? Kalau buat... Dulu... Ya mungkin... Zaman terbaik itu tahun... Sekitar... 2000-an lah. Iya emang 2000? 2000... 2000 berapa lah? 2000. Iya 2000-an lah. 2001-2003. Karena itu kan acara udah mulai banyak tuh. Nah... Kalau... Kalau kemarin kan... Misalnya... Kalau kemarin kan... Sekarang udah ada... Ada perubahan gitu. Iya. Kalau jaman-jaman... Kalau 2000-an kan... Apa... Bener-bener... Metal emang... Lagi gila banget. Lagi gila ya. Ada pun... Inception... Ada... Ada... Apa... Supplication datang ke Indo... Ada... Ada... Ada Napalam Dead... Pertama tuh Napalam Dead kan di Ancon. Napalam Dead ya. Napalam Dead... Itu... 2005... Atau... 2010... Itu... Itu... Pas... Pas main di Singapura, Malaysia... Pulangnya itu... Ya itu... Nonton-nonton Napalam Dead... Nama... Supplication... Hmm... Nah... Dari situ... Jadi langsung... Kesana... Apa... Dari situ ya... Jadi banyak tuh... Banyak yang ngikut dari sana ya... Ya saya ingat sekali itu dulu... Ya ingat sekali itu... Gak terasa ya... Dulu kita... Gak begitu menghargai waktu itu... Jaman-jaman kayak masa waktu itu... Kita gak menghargai... Hahaha... Iya... Yang penting... Yang penting ketemu... Selatuh Rami... Di acara... Wah happy... Ya maksudku... Seperti itu dia... Gak menghargai... Kita kesempatan yang sangat bagus itu... Kesempatan banyak... Hmm... Padahal sekarang... Sekarang... Setelah pandemi itu... Semuanya... Rasanya aneh kalau menurut aku... Iya... Mungkin... Dengan adanya pandemi kan... Ada band yang bubar juga... Ada masalah kehidupan... Ya kan... Jadi... Dengan adanya pandemi kan... Jadi semuanya juga... Apa namanya... Ben... Denk Pakum... Apa namanya... Terus... Yang dari Jakarta... Ben apa namanya... Kalau saya ingatku dulu... Yang... Vokalisnya Botak siapa... Yang meninggal... Almarhum... Om... Vokalisnya yang... Oh Joki... Almarhum... Joki... 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 Iya... Iya Joki... Iya... Saya... Iya itu salah satu... Salah satu kerabat... Kerabat baik juga itu... Iya... Kalau saya... Kalau saya di metal itu... Semenjak dia meninggal itu... Disitulah... Dari situ... Saya seperti menghilang waktu itu... Kalau tidak terasa... Tanpa terasa... Semenjak Joki ya... Iya... Iya... Joki... Banyak... Banyaklah... Banyaklah... Yang meninggal... Semenjak Covid itu... Banyak teman-teman yang... Teman-teman metal... Yang... Pulang duluan... Gitu... Banyak... Terus dari Almarhum Rio... Dari Almarhum Rio... Napolepon... Kemarin belum... Terasa... Sudah tidak terasa... Satu tahun... Iya... Gila... Nggak waktu itu... Ya... Iya... Ya... Jadi kita kan ya tinggal kita jaga kesehatan saja lah Banda berapa tahun sekarang? Banda dari tahun 1994 berarti berapa tuh Bang Jason? Wah jangan matematika lah kalau aku disuruh ngitung itu Makanya aku gak begitu suka technical death metal itu karena banyak ngitungnya Terakhir Iya Kita teknikal Jadi harus gitu ngitung Makanya aku udah suka aja itu Kalau gak melodik ya Paling-paling aku Apa doom metal itu ya Ya paling sekitar 20-an 20 tahun Setengah hidup kita itu Kita persembahkan Buat musik ya Iya yang penting Masih semangat, kerja keras Dan eksis terus Kalau gak begitu Kalau gak begitu Ya gak bakalan Kemana-mana kita ini kan Iya Udah berapa album sekarang kalian itu Sekarang udah 2 Mau 3 Mau 3 ya Jakarta memang Medannya keras ya Jadi mungkin album ketiga Jadi Album baru Personel baru Personel Personel baru Ya Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit mirip Siksa kubur gak apa-apa lah Kok ketutup itu Kameranya Ya kan sedikit-sedikit Seperti Siksa kubur Atau Siapa namanya Band apa Band Band Bali Aku selalu mengingatkan Dua-duanya itu Sama Eternal Madness Eternal Mool Iya Si Mool Pak Mool Iya kan Iya Mool Eternal Madness Aku takutnya Pak Mool itu potong rambut Itu aja aku gak mau Kalau Yang lain-lain gak apa-apa lah Yang penting tetap ganteng Tapi asal jangan rambutnya dipotong lah Kalau Pak Mool ya kan Mool kalau gak salah Dia ada bikin band lagi Kayak semacam Oh iya ada Aku udah pernah Iya Yang itu Yang happy metal dia itu Iya Itu bagus Bagus Yang Lemurian Kode Lemurian Kode Iya 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 Tanah yang hilang lah Seperti Atlantis lah Gitu ceritanya kan Iya kan Kalau Iya Iya Kalau Apa namanya Kalau motonya gimana sekarang Masih tetap dead metal juga kan Iya Masih dead metal kita Masih dead metal aja Pak Bang Jason Masih dead Prostatanika Prostatanika I love that name Prostatanika Satan Satan Enggak Aku dulu pernah punya band kecil-kecilan dulu Waktu aku masih di Indonesia Di Medan Namanya ProSatanos Oh ProSatanos Nah Itu dulu Sebelum Prostatanika Ya kan Dulu namanya Apa namanya Pernah sempet bikin-bikin Namanya ProSatanos Sebelum ProSatanika Aku pernah punya band-band kecil-kecilan di Indonesia dulu Namanya ProSatanos Masa sama ya Nah Sepet denger Ada band dari Surabaya ProSatanos Oh ada juga Dari Surabaya Nah Pasal lagi itu Kenapa Diganti nama ProSatanika Karena udah ada band dari Surabaya Nah Influensinya Influensinya dulu Ganti ProSatanika dulu Waktu nonton film Film horor Film horor Jadi disitu ada Jadi ada Ada namanya Apa namanya ProSatanos Akhirnya berhubung udah ada Akhirnya diganti Pake ProSatanika ProSatanika keren juga Iyalah Dua-duanya keren lah Sebenernya Yang Yang milih Yang mana aja Tetap keren lah ya Kalau menurut aku ya Tapi Tapi Disangkatnya black metal Karena udah ada black metal ProSatanika ProSatanika Sakitnya itu Band dari luar Ada tuh band dari luar Kalau saya ingatku Siapa band Indonesia Yang pake mirip-mirip Nama itu apa? Band dari Jakarta Yang Yang mirip kayak gimana Ya gue gak ada Kalau kalian Kalau kalian Aslinya Kibuannya kemana? Arahnya kemana sebenarnya? Banyakan dari Black metal Apa dead metal? Tapi ya kan Dekat-dekatnya kemana? Dead? Atau mana? Yang ProSatanika Enggak Kalau kalian Aslinya Kalau ProSatanika Kalau ProSatanika itu Aslinya Apa Dead metal kan? Ngerti maksudku? Ya Kalau aslinya Apa Kalian itu kan Dead metal ya Tapi dia Mendekatnya kemana? Mendekatnya kemana itu? Cash application Atau dead Atau Ya Paling ke Spawn of possession Spawn of possession Dari album itu ya Yang banyak ya Ya Jadi ada Dekat pivot Sapunya juga mungkin Gak ada gimana Robanya Ya 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 Paling kayak Spawn of possession Apa Ini dia kayak Spawn of possession Ambil ke situ Kalau menurut Ini ke depannya Ini Makin bagus Atau makin bagaimana? Untuk Buat Si ProSatanika gitu Manjason Ya buat Apa namanya Skenanya lah Kalau menurut aku Kalau Skenanya Kalau sekarang Metal Emang masih Masih stabil ya Cuman Kalau sekarang Di Jakarta ini Kebanyakan Acara Makan campur Nah jadi Kebanyakan Musik-musik pop Indi-indi Nah itu Lagu cinta Itu gak bisa dilawat Cinta-cinta Aku cinta-cinta Cintaku ini Cintamu Ya Saat-saat Tau lah Cinta monyet Cinta monyet Cinta kucing Cinta ini Cinta itu Tau lah Nah jadi Kalau metal Kalau metal Skena metal Di Jakarta Ya Masih stabil Walaupun Acara Ya Apa namanya Masih dikaya Di KPKP Terus Kayak di Kalau buat Itu gak jadi masalah Kalau ukuran tempat Ukuran tempat Itu kan Kalau menurut aku Gak jadi masalah Yang penting Kita ada Venula Ada tempat Iya Iya kan Kalau Boleh bertanya ini Ada beberapa pertanyaan ini Band favorit Dari Indonesia Siapa Yang tua Atau yang baru Sangat tertera lah Gak usah Apa Ya Ya sebetulnya Ya kalau Band favorit BBM BBM Kalau yang Kalau mungkin Ada banyak Ada sebagian sih Kayak Death Commit Ya Death Commit ya Udah kakek-kakek ya Sayang jengkotnya dia Sudah putih itu Ubanan jengkotnya dia Death Commit Iya Terus Kalau yang Kalau menurutmu Band yang Yang gak bakalan Bisa mati itu Seperti band Apa aja Yang dari Indonesia Seperti apa Apa tuh Yang gak bisa mati Terlihat Terlihat tetap kuat Itu Ya Kalau Kalau menurut Kalau menurut gue sih Paling Ya itu kayak Death Commit Atau Apa Jasad Ya kan Ya kalau Jasad Kekalahan kalian Dengan Bandung itu Korporasinya Korporasi Bandung itu Jawa Barat itu Sangat kuat Ya Kekalahan Kekalahan Band-band dari Jakarta Kalau menurut aku Sama Jawa Timur itu Ya Dari sana Kalau menurut aku Kalah dengan Korporasinya Seandainya coba Ada punya korporasi Yang bagus lah Seperti itu Ya kan Dan Dan dari Indonesia Walaupun ada yang Bisa ngebantu Kalau menurut aku Dan Jakarta Perlalu lari ke individual Kalau menurut aku Cobalah Contohnya Ada gitaris Bagus Ada gitaris Bagus Bukan band-nya yang Terlihat kan Contohnya siapa itu Yang Ezra Ezra Simon Juntak Ezra Lebih banyak Terdengar dia itu Ingin jadi Stipify-nya Indonesia Kalau menurut aku Ini Aku gak menuduh Tapi Bukan band-nya gitu Saya gak tahu Lagu apa Yang pernah Saya udah pernah Ngelihat dia live Memang keren Live-nya Tapi kalau menurut aku Ya Dia berdirinya dimana Aku kurang tahu lah Gitu ya Kalau menurut aku ya Aku gak bisa Gak bisa ngelihat dia itu Berdirinya sebagai Seorang Sebagai seorang Solo gitaris Atau seorang Seorang Band-band Saya gak bisa Gak bisa mengukur Tapi Kalau Ezra Memang band-nya Memang bagus Cuman Ezra Ya Mungkin Lebih Dilonjolin Gitaris Sekarang Mungkin Jifaktor Memang punya Ezra Ya Itu dia Tapi itu dia Seperti itu juga Tadi Aku bingung Kadang-kadang Ini Ezra Ini Ezra Dia menunjukkan diri Sebagai Member-nya band Atau menunjukkan diri Sebagai seorang Gitaris Makanya gak Membingungkan Kalau dari luar Band apa yang Kalian suka Kalau band dari luar Banyak Bang Jason Ya Satu namanya Sapok Ya paling Sapok Jason Sapok Jason ya Di luar Sapok Jason Iya ya Padahal Jujur aja Kalau disini Kalau menurut aku Kamu pernah dengar Namanya Itu Guide Creeper Guide Creeper Kayaknya pernah Pernah Kalau saya Suka yang Teknikal seperti itu Saya suka sekali Itu bagus Bagus juga itu Ya Itu kalau menurut aku Sekarang yang memegang Memegang obor Itu memegang tongkat Itu tongkat Metal itu Ya Guide Creeper Guide Creeper itu bisa Ya itu Yang menghidupkan Metal itu Kalau menurut aku Guide Creeper lah Yang dia itu Bisa menenjolkan Bahwa Dead Metal itu Bukan kampungan Bahwa Dead Metal itu Punya Punya gigi Punya Sesuatu yang tunjukkan Guide Creeper Kalau menurut aku Yang juga ya Iya Jadi Sekarang udah Udah Lagi ngapain aja nih Sekarang Lagi bersiap-siapin aja ya Ya Sekarang lagi Siap-siap aja Bagus Jason Matteri Buat album Ya sama Bikin buat Geek kecil-kecilan Yang penting Buat gedein scene aja Ya kabar-kabarin aja lah Nanti kalau Kalau albumnya Album barunya Udah ituan Udah keler Kabar-kabarin lah Iya Ya Pasti Kan kemarin juga Thank you Thank you juga Sama Bang Jensen Kemarin udah diliput tuh Yang mana Oh yang kemarin Oh iyalah Gak bakalan lupa lah Iya Walaupun channel kita ini Masih kecil-kecil Tapi dia militan dia Yang penting orangnya Orang-orang penting Iya Ya Oke lah ya Terima kasih banyak ini ya Atas itunya Waktunya Oke Pak Jason Nanti kita lanjut lagi Senang ngobrol-ngobrol ini Kita berbaca Nanti pas kalau albumnya Yang baru keluar Nanti kita bahas Satu persatu ya Siap Oke Pak Jason Oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat-sehat ya Ya sama-sama Oke Oke Terima kasih Yuk Ayo Yes That is my conversation With Bento Prostatanica What a fucking cool name Thank you very much Buat yang mendengar Yang Seperti yang saya katakan tadi Walaupun channel kita ini kecil Kalau bisa dibantu Share, subscribe Dan disebarin lah Kemana-mana gitu Bahwa kita itu Bang Metal Kita channel metal sendiri Yang diasuh oleh Bang Jahat Jason Huttagalum Terima kasih banyak Sampai bertemu lagi Di acara selanjutnya Sampai bertemu lagi 爱 onge